oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini hari kamis ya waktunya kita balik ke situ bondo sayang ya sebenernya kita rencananya balik hari sabtu namun ada kerjaan yang gak bisa ditinggal kita harus pulang hari ini oke seperti apa keseruan kita di jalan dicuti terus ya guys ya jangan di skip oke cikido oke guys sebelum kita balik ke situ bondo kita sarapan dulu dulu ya rujak sutu rujak sutu baru keluarga rujak sutu baru keluarga jadi ini versinya beda ya kalau kemarin versinya itu rujak sutu babat sekarang rujak sutu cekir plus pentol bakso ini dia penampakan rujak sutu cekir plus pentol ya guys ada yang tertarik minat DM ya komen di bawah oke guys selamat makan oke guys kita sudah sarapan rujak sutu lagi ya guys ya tapi versi cekir rayam sama penol bakso ya guys ya kali ini kita akan langsung balik ke situ bondo tapi sebelumnya kita akan mampir dulu di pantai apa itu ya pantai baluran ya vanjava afrikan vanjava kalau gak keliru ya namanya ya masuk di daerah situ bondo setelah itu kita langsung ke waduk bajul mati kita lihat air lagi disana guys disana juga bagus pemenangannya guys yuk oke sebelumnya kami tidak bosan-bosannya mohon bantuan dan dukungan dari saudara-saudaraku sekalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya karena dukungan kalian sangat berhenti bagi kami dan ini kita juga dapat oleh-oleh ya dikasih karena ini kesukaan kue kesukaan saya sampai satu toples dihabiskan sama saya ya kerja dibelikan satu mika ini untuk dibawa pulang yaitu kue khas Banyuwangi bakyak rasa keningar wah mantap rasanya mantul banget guys jadi kalau kalian ke Banyuwangi mau nyoba jajanan khas Banyuwangi inilah salah satu rekom dari kami bakyak keningar atisam wah Banyuwangi oke guys kita sekarang sudah keluar ke jalan raya ya untuk menuju arah pulang ke situ bondo mohon maaf yang rejananya kita akan melewat gunung apa di selatan itu ya jalan rencananya kita akan melewati jalan Bumitir ya di gunung Bumitir ya tapi dikarenakan ada sesuatu hal di situ bondo yang gak bisa kita tinggalkan akhirnya kita pulang lebih awal dan kita putuskan untuk lewat jalur pantura yaitu taman nasional baluran tapi nanti kita akan mampir di pantai balurannya nanti disana guys pantai baluran kita lanjutkan perjalanan kita guys ini disebelah kiri kita ini adalah taman belambangan Banyuwangi yang tadi malam kita sepi guys kita lewat sini terus nanti mentok pertigaan kita balik kanan sebelum sebelum alun-alun Banyuwangi kita langsung belok kanan lagi dari sini lurus mentok kita belok kiri sebelum taman seri tanjung kita belok kanan guys ini pertigaan PLN kita belok kiri belok kiri kita nambah bensin di ketapang aja ya di kompensi ketapang kita nambah bensin nambah bahan bakar bahan bakar kita masih tinggal separuh lebih ya jadi kita nambah aja sampai 100 ribu mungkin udah cukup oke di depan ada PLN kalau lurus kita ke taman seri tanjung dan kalau ke kanan kita langsung menuju arah jalan pulang ke situ bondo guys disini ada PLN di atas tuh ya terus pendopo kawaijen atau di depan itu taman seri tanjung kita belok kanan untuk menuju arah jalan pulang ke situ bondo kota santri tercinta oke guys jangan di skip ya guys ya ikuti video kami dari awal sampai akhir dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe guys mohon maaf jika cara bicaranya masih blackoutan ya karena kami masih pemula masih belum lihai lah dalam bicara ya dan sekalinya kita masih belum pede guys setengah-setengah masih guys mudah-mudahan ke belakangnya sudah mulai agak gimana ya gitu ya mulai lancar ya guys ya oke jangan kita langsung belok kiri guys belok kiri mentok perkei perempatan lampu merah kita langsung ambil jalur kanan kita belok kiri guys ya kita belok kiri di atas juga ada di atas di depan ada lampu merah kita belok kanan menuju arah jalan pulang ke situ bondo oke sekali lagi guys mohon dukungannya ya guys ya untuk channel perkembangan channel kami guys ya mohon dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe guys karena komenan kalian itu sangat berarti buat kami dan subscribe-nya juga sungguh-sungguh sangat berarti buat kami guys agar kami terus semangat untuk membuat konten-konten yang menarik lah insyaallah kalau ada rejeki nanti kita vlog ke Jatibanteng untuk mukbang bakso kepala bayi bakso kepala bayi Jatibanteng jadi kalau teman-teman setuju komen ya di bawah ya kita mukbang bakso kepala bayi bukan kepalanya bayi ya tapi bakso kepala bayi yang ukurannya cukup gede mudah-mudahan ada rejeki guys mudah-mudahan ada rejeki guys amin amin lampu merahnya cukup panjang disini guys mulai kemarin disini panjang lampu merahnya guys biasanya kita sampai dua kali lampu merah baru jalan guys karena emang panjang guys panjang guys yuk kita jalan guys cepat bang cepat abang jago yang di depan kita biar ketutup lampu yang jauhnya gua gak nunggu lagi guys biar biar gak nunggu nunggu lagi guys ayo abang anjir gua gak nutup 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 gak berarti aja dis takut ada polisi gua karena tinggi udah hijau kita belok kanan guys menuju arah situ bondo kita belok kanan belok kanan udah dari sini kita lurus guys ya kita lurus kita skip dulu guys ya jangan lupa like komen dan subscribe nya dan mohon jangan di skip guys ya agar kalian tau jalannya dari bajongi ke situ bondo itu melewati jalur mana saja ya guys oke potangin terus ya guys ya good luck oke guys tadi sebelum di pelabuhan apa itu ketapang ketapang ya sebelum pelabuhan ketapang di limanuk itu penyebrangan kita diarahkan lewat jalur ini mungkin ada lojakan di pelabuhan ya mungkin ada lojakan arus jadi dialihkan ke sini oleh bapak polisi kita lewat jalur tikus lagi guys karena karena kondisi di banyuangi betul-betul sangat ramai guys ramai padat-padat bener nah ini sekarang kita lewat jalur tikus guys jadi kita tembusnya ini di sebelah baratnya pelabuhan setahu saya tembusnya di situ ya betul itu gunungnya rencana saya tadi mau sepul pelabuhan ya guys untuk hubung kita dialihkan ke daerah ini jadi kita sepul di sini aja ya guys nanti kita isi bensin saya videokan lagi guys ya oke jangan lupa like komen dan subscribe guys dan aktifkan juga tombol notifikasinya guys oke kameramen jangan tidur ya nanti jatuh hp-nya guys kameramen kita sudah mulai lelap ini guys karena tadi malam tidak tidur ya putusnya tidak tidur sebentar lama tidurnya guys ngorok lagi dia guys oke pantengin terus channel ini videonya guys jangan lupa like komen dan subscribe karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami guys oke ketemu lagi di video-video selanjutnya guys yuk sekarang kita sudah berada di Watu Dodol ya icon juga ini buat Banyuwangi Watu Dodol Watu Dodol ini adalah Watu Dodol nah disitu juga ada patung gandrung ya guys icon ini kota gandrung Banyuwangi ini Watu Dodolnya guys Watu Dodol dan itu patung gandrung icon kota gandrung Banyuwangi kota gandrung Banyuwangi gandrung gandrung selamat jalan Banyuwangi semoga kita berjumpa lagi di lain waktu kalau ada rezeki guys mudah-mudahan Allah memberikan rezeki buat kita semua melancarkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita semua serta memudahkan segala kerusan kita semua sekali lagi kami mohon dukungannya like komen dan subscribe supaya kami tetap bersepakat untuk membuat konten konten terbaik di youtube oke nanti kita videokan lagi perjalanan kita mohon jangan di skip ya guys jangan di skip dan sekali lagi mohon like komen keadaan subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian oke kita ikutin terus oke guys kita sudah masuk di perbatasan Banyuwangi Situbondo kita sudah masuk perbatasan nah kita sudah memasuki daerah kabupaten Situbondo guys daerah kabupaten Situbondo jadi kita langsung ke tempat wisata guys tapi berhubung kami capek 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 ya berhubung kami capek mungkin kami cuman apa namanya video-video aja kita gak turun guys untuk ke pantai balurannya mungkin lain waktu guys ya kita capek guys pengen cepat sampai pengen cepat terbahan nah disini guys tapi rame guys rame guys rame nah disini ini pintu masuknya guys pintu masuk untuk pantai baluran guys disini pintu masuknya kedalam soalnya masih jauh guys ada sekitaran 2-3 kilo ke pantainya guys cuman tempatnya yahud guys mungkin lain waktu ya guys kita kembali ke disini lagi ke pantai baluran hari ini kita cukup ke hari ini kita cukup ke baju mati aja waduk baju mati sebenarnya letak wilayah geografisnya itu masuk ke daerah kabupaten situ bondo mungkin karena aliran air waduknya itu lari ke banyu wangi apbd banyu wangi mungkin yang bangun tapi tetap ada di situ bondo letak geografisnya secara kita sudah jauh melewati perbatasan banyu wangi situ bondo tapi disana mungkin pembangunannya apbd banyu wangi yang membangun kita juga tidak tahu seperti apa jelasnya sehingga dinamakan baju mati baju mati itu adalah daerah banyu wangi mungkin karena perairannya di larikan ke banyu wangi air waduknya sedia oke guys tidak jauh dari sini kita sudah akan keluar dari hutan baluran alas baluran taman nasional baluran hujannya makin deras kekepanan kameramen jelas guys oke guys hujan makin deras bentar lagi kita keluar dari taman nasional baluran kita memasuki desa baju putih yaitu di daerah markas marinir puslat pur lima baluran marinir situ bondo nah ini bentar lagi sudah keluar guys sudah turunan turunan langsung keluar hujannya deras tapi mataharinya masih menyengat guys masih panas beda dengan di kawaijen guys kalau di kawaijen cuacanya terik awannya masih dingin kalau di dalam mobil ya masih dingin guys karena AC-nya dihidupkan guys kalau dihidupkan ya temun guys ya kita cari duit ya sekali lagi guys ya kami tidak bosan-bosannya mohon dukung kepada kalian jangan lupa like comment and subscribe guys karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami guys nah disini ada pos ya kenapa ini ada apakah ini ya ok disitu ada icon ya icon mobil kecelakaan ya biar kita pengendara lebih berhati-hati saat memasuki daerah Taman Nasional Baluran oke guys ini kita sudah di Desa Banyu Putih disini juga ada kolat mar komando pendidikan komando pelatihan marinir atau gimana kita juga kurang tau guys ya oke guys ini disini ada markas marinir guys disini ntar lagi ada meriam nya guys menandakan bahwa di daerah ini adalah depan dulu nanti kalau sudah ada meriam baru ini nah ini guys ini guys ada meriam nya guys meriam nya guys meriam guys ini puslat 5 baluran marinir oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita nanti kita spill lagi tempat yang lain guys ya oke jangan seset dan kita nyeru nyeru tanpa sepion kanan guys apes diseruduk pak jiru awas kau pak jiru dikejar tidak bisa sudah awas loh ya untungnya cuma kacanya yang pecah oke guys kita sekarang sudah ada di pertinggaan ya lampu merah panji ya di cp1 panji ya kita tadi sempat ada insiden ya sepion kita yang sebelah kanan diserempet oleh pak jiru tapi pak jirunya kabur guys tidak berhenti guys kita mengejar ya tidak mungkin lagi sisi kita kalah jauh guys sisi kita kalah jauh akhirnya ya mau gimana lagi untung untungnya cuman kacanya disini kita sudah dekat dengan rumah guys kita sudah dekat dengan rumah di depan ada perempatan lampu merah kita terus setelah itu langsung kita belok kanan guys masuk gang belok kanan masuk ke rumah saya guys oke ini lampu merah terakhir kita sebelum kita masukkan ke dalam rumah guys oke guys terus sekarang masih belum ada tempat berbil buka guys gimana ini guys gimana ini guys gimana ini guys oke kita masuk gang kita belok kanan guys kita belok kanan guys masuknya agak sulit guys kerumah guys karena ada sepion kanan guys jadi rumah saya cukup sempit guys tempat parkirannya guys oke 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 guys oke guys kita sudah sampai guys ya terima kasih buat kalian yang sudah support kami dan sudah menonton video kami sampai akhir kami doakan mudah-mudahan rezeki kita sama-sama lancar dan segala urusan kita dipermudai guys ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye